Intro Hai Assalamualaikum gue Deddy dan selamat datang di channel pengabdi film Dan di episode ini gue akan membahas salah satu tokoh kartun dari serial Spongebob Squarepants yakni Squidward Hal yang akan gue bahas soal dia adalah quotes atau kata-kata dari Squidward yang sangat relate dengan orang dewasa Kira-kira apa saja quotesnya? Hmm ini dia Dulu sekali gue melihat Squidward adalah karakter yang ngeselin dan pesimis banget Tapi setelah menjalani kehidupan orang dewasa akhirnya gue sadar bahwa kata-kata yang keluar dari mulut Squidward itu memang benar apa adanya Malah gue merasa Squidward adalah gambaran nyata dari masyarakat zaman sekarang yang resah dengan hidupnya namun tidak bisa kabur dari itu semua Nah karena hal tersebutlah gue jadi pengen membahas beberapa quotes dari Squidward yang relate dengan kehidupan orang dewasa ini Dan quotes yang pertama adalah Tidak ada yang peduli pada nasib buruh selama mereka mendapat kepuasan secara instan Iya ini adalah gambaran nyata kebanyakan buruh pada masa sekarang yang meskipun memiliki kontrak kerja sekalipun terkadang diperlakukan tidak adil oleh perusahaan Seperti jam kerja yang over, gajinya tidak sepadan, atau jaminan asuransi yang bahkan tidak diberikan Buruh sudah dianggap layaknya sebuah mesin tanpa perasaan, kerja keras bagaikan kuda, yang penting konsumen senang dan perusahaan untung Ironi bukan? Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Ya TV non berbayar alias yang gratis memang selalu ada-ada saja tayangannya Perlu contoh? Lihat aja TV kita yang sekarang Kalau gak sinetron ya acara alay Udah itu aja Jarang banget acara yang mengedukasi ataupun mendidik Zaman sekarang emang banyak orang yang jadi workaholic alias gila kerja Hidupnya cuma kerja pulang, kerja pulang Demi duit mereka rela lembur Atau mungkin karena takut diambilin bosnya Makanya kerja sampe over time Sehingga matanya menjadi berkantung kayak Squidward yang gak tidur berhari-hari Jadi hidup isinya cuma kerja, 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 eh tipes besoknya Waduh Kenapa setiap kali aku ingin bersenang-senang selalu saja salah? Kehidupan orang dewasa itu problematik Ketika kita mencoba untuk bersenang-senang seperti anak kecil Tapi kita tidak bisa karena masyarakat sosial kita melarang kita untuk melakukan itu Dan seakan-akan kita menjadi terlihat salah karena kehidupan orang dewasa itu ya kerja, bertagihan, dah itu aja Kehidupan orang dewasa itu seolah-olah melarang kita untuk menikmati hidup layaknya anak kecil Ya, begitulah hidup Oh, itulah yang ku tunggu-tunggu Aku akan bersantai meskipun itu akan membunuhku Kehidupan orang dewasa itu menuntut kita untuk tidak bisa santai Terus mencari uang, kalau nggak dapat uang, nggak bisa hidup Namun terkadang di suatu waktu kita ingin merasa bodo amat Pengen istirahat, lalu santai sesekali dan melupakan semua masalah orang dewasa itu Sesekali aku ingin menarik nafas dan tidak mencium bau minyak Atau bau busuk dari kehidupanku yang gagal dan menyedihkan Bicara dengan diri sendiri Lagi Setelah menjadi orang dewasa, banyak orang yang merasa muak dengan hidupnya sendiri Dan merasa hidupnya gagal serta menyedihkan Sehingga ingin sekali rasanya pergi jauh dari itu semua dan mencoba hal baru Ya, Squidward adalah kita Menjalani kehidupan orang dewasa, kita akan dihadapkan dengan realita Dimana ekspetasi dan mimpi kita terbentur dengan keadaan yang memaksakan kita harus meninggalkan mimpi kita Demi mendapatkan uang Agar dapur terus bisa ngebul dan kita bisa menjalani hidup dengan baik Nggak cuma Squidward, tapi gue yakin banyak orang di luar sana yang juga seperti ini Hidup memang berjalan seperti bajingan bun Aku hanya memikirkan satu peraturan penting Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok Apanya yang hari ini, kecuali kemarin atau lusa? Relate banget, karena menunda-nunda pekerjaan adalah hobi manusia zaman sekarang Aku keluar dari sini Squidward, kau membuat kesalahan besar Kesalahan? Hah, kesalahan yang aku buat adalah menyanyiakan hidupku di Krusty Krab ini Tapi sebuah kunjungan ke Krusty Krab membuat semua orang bahagia Dan yang lebih baik selain menyajikan senyuman Aku rasa mati itu lebih enak Yap, itulah quotes atau kata-kata dari Squidward yang sangat relate dengan orang dewasa Seberapa relatekah dengan kehidupan orang dewasa kalian? Komen aja di bawah dan gue mau lihat opini dari kalian Atau bisa juga komen di Instagram gue di at pangabdifilm Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Agar semakin banyak orang yang melihat konten menarik yang gue suguhkan Oke, sekian untuk episode kali ini Terima kasih, wassalamualaikum, dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!